Klarifikasi Aulia Rahman yang dituduh Melakukan penistan agama dalam acara Desak Anis Pada Kamis 7 Desember 2023 Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Saya hanya bermaksud menyindir orang yang sekarang ini Memiliki banyak memiliki nama Muhammad Cuman beberapa di antara mereka Kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut Sekali lagi saya menyesali perbuatan saya Menyesali apa yang setelah saya sampaikan di acara tersebut Saya mohon maaf kepada umat Islam secara keseluruhan Dan umat beragama lain yang tidak ada maksud dari saya Sama sekali untuk menghina Nabi Muhammad Atau menyesalkan agama Saya mohon maaf, saya menyesali perbuatan saya Saya menyadari kesalahan saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Umat Islam, umat beragama lainnya Dan kepada semua yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya Dalam penampilannya, ia diduga menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan memohon maaf atas video yang berdar baru-baru ini Terkait dengan materi yang ia bawa Di materi tersebut, ia menyatakan tidak memiliki maksud Untuk menyinjir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namun, ia hanya bermaksud untuk menyinjir orang yang saat ini memiliki Banyak nama Muhammad, tetapi kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut Ia kembali menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada umat Islam secara keseluruhan Serta umat beragama lainnya Meski awliya telah memberikan klarifikasi Sejumlah warganya tetap merasa marah Dan menuntut sanksi hukuman bagi awliya atas tindakannya Demikian Jurnus TV melaporkan Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel berita kami ya